warahmatullahi wabarakatuh halo guys tadi pada konten kali ini kita mau lihat burung di kandang aviary kemarin kita tidak sempat lihat karena sudah maghrib sudah mau maghrib suri-suri ini saya lagi batu oke kita lanjut nah disini ada gelatik batu yang kemarin kita kasih lihat nah ini air belum kita tukar ini dia sering mandi ini airnya hijau ini bukan karena air lama ini ada saya taruh herbal dari tumbuh-tumbuhan kita buat nah ini burungnya ya bodinya ya besar ini ayam yang di dalam kandang aviary sudah kita dabungin dengan ayam betina kate nah ini ayamnya sudah sudah akrab ya mudah akrab nah ini anak ayamnya baru kita mandiin tadi nih kita mandiin dikit biar enggak kotor-kotor kali ayamnya ini airnya baru kita ganti ini tadi ya ini cuaca ini dingin ya matahari terik cuman anginnya pun juga kencang ya oke kita lanjut kemarin kita videoin burung ini kurang lihat kurang lihat kurang nampak ya sekarang kita praktek lagi ini ada jangkrik di tangan kita kita astur kena tangan ya coba kita kasih ulang lagi biar dia makan dulu nih nah ini ada jangkrik lagi nih kita kasih lagi ya oke nah nah ini betinanya rencana rencana saya teman-teman mau kita jodohin dengan si jantan yang ini gimana ya nah dengan jantan yang ini nah rencana saya mau saya jodohin mau saya lepas ke dalam kandang aviary rencana saya gitu ya nah ini betina ini kelebihannya dia kalau berdiri itu seperti jantan dia berdirinya seperti jantan di saat dia lagi kita jemur ya nah oke ini kita udah di pintu aviary ini burung pada main di bawahnya kita masuk dulu nah teman-teman ini dua hari ini kita gak sempat siram tumbuhan yang ada di dalam kandang aviary ini air pun sampai tinggal dikit ini kita rencananya mau kita siram lagi bentar lagi ya ini kan masih terik nih yang tari ya masih terik nah nah tarinya itu gimana teman-teman tepat redup sebentar terik lagi redup sebentar terik lagi jadi kita ambil waktu yang tepat itu di pukul jam 5 sore nah setelah jam 5 sore kita langsung siram semua tanaman biar tanamannya itu tumbuhannya lebih hijau lagi ya ini air di dalam kolam pun ini udah mulai kering ya udah mulai kering juga nih teman-teman air di dalam kolam udah mulai mau kering juga ini belum ini kotoran nih inilah risiko kita buat kandang aviary dengan tumbuhannya itu di bawah pohon gini teman-teman jadi burung di saat malam hari hingga di ranting disini tentunya nah jadi langsung kotoran ke bawah nah inilah risiko kita tanam tanaman di bawah nah seperti ini ya nah nampakan kotorannya teman-teman nampak ini waktu itu ini sampai hijau lemut nih teman-teman tapi sekarang udah kering udah kering nih hijau udah kering karena kita jarang siram dan kita juga jarang ada di rumah jadi sekali ada di rumah ya air udah pada kering gitu nah ini burung ada ini burung kalau burung perketuk ini selalu main bawah dia ini tadi ada burung yang terbang dari samping ke atas gak sempat kita videoin untuk telur puyuh udah lama tidak betelur ya kalau puyuhnya sudah lama sekali tidak betelur lagi penyebabnya saya kurang tahu kenapa tapi ada yang bilang itu mungkin stress ada atau apalah gitu kata-kata kawan saya tapi kurang tahu juga ya nah ini kita ada tumbuhan juga yang kemarin yang kita potong disitu yang kita ambil ini udah mulai segar sudah ada akar sudah ada akar ini sudah bisa kita tanam kita tanam hari ini hari ini kita tanam terus biar burung lebih biar apiari itu lebih tampak hijau lagi ini sudah ada akarnya juga ini ada satu lagi kita ambil dulu nah udah ada akar juga nih udah ada akar kita taruh dulu ya mau kita tanam